Membuat nasi tumpeng dengan berbagai kreasinya memang membutuhkan waktu dan persiapan yang memadai, mulai dari penyiapan bahan baku, memasak hingga menatanya menjadi sebuah tumpeng yang akan disajikan. Seperti kreasi tumpeng yang dibuat oleh Delima Jaya Ketering, membutuhkan waktu 6 jam untuk menata sajian tumpeng. Untuk menghasilkan kreasi tumpeng memerlukan langkah-langkah seperti mencetak berbentut kerucut, menata hiasan atau ornamen yang diolah dari timun yang dibuat bergerigi. Selanjutnya menata daun selada di pojokan dan di sekeliling tumpeng. Setelah itu mulai menata lauknya satu persatu. Timun dan selada diikuti dengan lauk-lauk lainnya seperti kering tempe teri, telur, pergedel, ayam hingga toco udang, hingga jadi nasi tumpeng komplit yang siap disajikan. Bentuk kecil seperti ini, perhulatan kecil seperti ulang tahun, ataupun wedding party kita siap untuk melayani dengan senang hati. Prosesnya memang tidak lama ini. Saya mulai dari habis sholat subuh persiapannya, semuanya dikondisikan, makanannya, bahan bakunya dalam keadaan fresh, jadi kurang lebih persiapannya 6 jam untuk acara ulang tahun. Nasi tumpeng banyak dibesan oleh masyarakat untuk kegiatan ulang tahun atau acara tertentu. Model maupun bentuk tumpeng pun sesuai dengan pesanan dari konsumen. Delima Jaya Catering juga kerap menerima pesanan nasi tumpeng dengan aneka pilihan, baik dari Banda Aceh maupun Aceh Besar.